Virus komputer adalah program atau software yang dibuat dengan tujuan untuk menyebar dan merusak sistem komputer, baik itu menghapus data, memodifikasi file, atau bahkan mengambil alih kendali sistem. Virus komputer biasanya menyebar melalui internet atau jaringan komputer, dan dapat menginfeksi komputer dan perangkat lain dengan cara yang tidak terdeteksi oleh pengguna. Virus komputer dapat mengakibatkan kerusakan sistem yang serius, termasuk hilangnya data penting, kerusakan perangkat keras, dan bahkan kehilangan kendali atas sistem. Oleh karena itu, penting untuk menghindari dan melindungi diri dari serangan virus komputer dengan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat dan terbaru serta dengan menjaga kehati-hatian dalam menggunakan internet dan jaringan komputer. Berikut beberapa virus komputer yang sangat berbahaya dan menjadi yang paling ditakuti oleh banyak orang, diantaranya. 1. Ransomer Virus ransomware bekerja dengan cara mengenkripsi data yang ada di komputer seseorang, dan kemudian meminta tebusan agar data tersebut dikembalikan. Setelah virus ransomware berhasil masuk ke komputer, virus tersebut akan mulai melakukan enkripsi pada file-file penting seperti dokumen, foto, video, dan data lainnya di komputer korban. Setelah enkripsi selesai, virus akan menampilkan pesan atau jendela pop-up yang menuntut tebusan agar data yang telah terenkripsi tersebut bisa dikembalikan. Biasanya, pesan atau jendela pop-up yang ditampilkan oleh virus ransomware akan berisi instruksi untuk mentransfer sejumlah uang dalam bentuk mata uang kripto, seperti bitcoin, ke alamat wallet yang telah ditentukan oleh para pelaku virus. Setelah tebusan dibayar, pelaku virus akan memberikan kunci dekripsi kepada korban, yang kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan kembali akses ke data yang telah terenkripsi. Namun, meskipun membayar tebusan mungkin dapat mengembalikan akses ke data, sangat tidak disarankan untuk melakukannya. Pertama, tidak ada jaminan bahwa para pelaku virus akan memberikan kunci dekripsi setelah tebusan dibayar. Kedua, membayar tebusan hanya akan mendorong para pelaku virus untuk terus melakukan aksi kriminal serupa. Tidak ada satu pencipta tunggal untuk virus ransomware karena virus ini dibuat oleh berbagai kelompok dan individu yang tidak bertanggung jawab. Salah satu varian ransomware yang paling terkenal adalah One The Cry, yang menyerang jutaan komputer di seluruh dunia pada tahun 2017. Namun, virus ransomware telah ada sejak tahun 1980, dan telah terus berkembang dan menjadi semakin canggih sejak saat itu. 2. Trojan Virus jenis ini dapat menyembunyikan dirinya di dalam program lain dan dapat mencuri informasi pribadi seperti login, password, dan informasi keuangan. Virus Trojan merupakan jenis virus yang dapat dibuat oleh siapa saja dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam pemrograman. Virus Trojan bekerja dengan menyembunyikan dirinya di dalam program atau file yang seharusnya aman, dan biasanya menipu pengguna untuk mengunduh atau menginstallnya. Ketika virus Trojan aktif, ia dapat mengambil alih komputer korban dan mencuri data pribadi seperti login, password, dan informasi keuangan, atau bahkan merusak sistem dengan menghapus atau mengubah file penting. Kerusakan dan bahaya yang dapat ditimbulkan virus ini di antaranya. 1. Pencurian data pribadi Virus Trojan dapat mencuri data pribadi seperti login, password, dan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian identitas atau kejahatan keuangan. 2. Kerusakan sistem Virus Trojan dapat merusak sistem dengan menghapus atau mengubah file penting atau bahkan mengambil alih komputer korban dan menggunakannya untuk melakukan serangan dos atau aktivitas ilegal lainnya. 3. Akses jarak jauh Beberapa virus Trojan dapat memberikan akses jarak jauh ke komputer korban yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk mengambil alih komputer dan mengendalikannya dari jarak jauh. Untuk melindungi diri dari virus Trojan, penting untuk menghindari mengunduh atau menginstal perangkat lunak yang tidak dikenal dan mempersiapkan terlebih dahulu antivirus yang sudah terinstall dan sudah terupdate. 3. Worm Virus Worm adalah jenis malware, software berbahaya, yang menyebar dari satu sistem ke sistem lain melalui jaringan komputer atau internet. Virus Worm biasanya bekerja dengan mengeksploitasi kerentanan pada sistem yang tidak terlindungi, kemudian menginfeksi sistem dan mengambil alih kontrolnya. Virus Worm dapat menyebar dengan cepat dan merusak banyak sistem dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan karena virus Worm mampu mengirimkan salinan dirinya sendiri ke sistem lain tanpa memerlukan interaksi pengguna, seperti membuka lampiran email atau mendownload file yang terinfeksi. Pencipta virus Worm bermotivasi oleh berbagai alasan, termasuk mencuri data pribadi, menciptakan jaringan botnet untuk melakukan serangan dos, atau bahkan hanya untuk menciptakan kerusakan dan ketidaknyamanan. Bahaya dari virus Worm sangat besar karena dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada sistem, seperti merusak file, menghapus data penting, dan bahkan mengambil alih kendali sistem secara keseluruhan. Virus Worm juga dapat menyebar dengan cepat ke jaringan lain, menyebabkan masalah yang lebih besar dan mengganggu operasi bisnis dan organisasi. Untuk melindungi diri dari serangan virus Worm, penting untuk memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan secara teratur, menghindari membuka lampiran email yang mencurigakan atau tidak mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal, dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan malware. 4. Botnet Virus botnet adalah jenis malware yang bekerja dengan mengambil alih kendali komputer, atau perangkat yang terinfeksi dan menjadikannya sebagai bagian dari jaringan yang disebut botnet. Botnet adalah jaringan komputer yang terdiri dari banyak perangkat yang telah diretas atau dikendalikan oleh penjahat cyber, biasanya untuk melakukan serangan jaringan atau pencurian data. Pencipta virus botnet, seperti pencipta jenis malware lainnya, biasanya bermotivasi oleh keuntungan finansial atau tujuan jahat lainnya. Mereka dapat menggunakan botnet untuk mengirimkan spam, melakukan serangan dos, mencuri informasi pribadi, atau bahkan memasang malware lain pada komputer yang terinfeksi. Bahaya dari virus botnet sangat besar karena jaringan botnet dapat digunakan untuk melakukan serangan besar-besaran yang dapat melumpuhkan sistem atau jaringan yang ditargetkan. Selain itu, penggunaan jaringan botnet yang besar dan terpusat dapat membuatnya sulit untuk ditemukan dan dihentikan. Virus botnet dapat bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi umumnya bekerja dengan memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi untuk memasang diri mereka sendiri pada komputer atau perangkat yang terinfeksi. Virus botnet juga dapat disebarkan melalui email phishing, situs web yang terinfeksi, atau dengan cara lain yang mirip dengan malware lainnya. Untuk mencegah virus komputer, sangat disarankan untuk menginstal perangkat lunak antivirus yang dapat mendeteksi dan menghapus virus dari komputer Anda. Beberapa perangkat lunak antivirus populer yang dapat membantu melindungi komputer Anda dari virus termasuk Norton, E1MCH pronunciation AV, Avast, Kaspersky, dan Bitdefender. Selain itu, pastikan selalu mengunduh dan memperbarui perangkat lunak antivirus Anda secara teratur untuk mendapatkan perlindungan yang terbaru dan terbaik dari ancaman virus komputer. Selain itu, jangan pernah mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal, dan pastikan untuk membuat cadangan data penting Anda secara teratur untuk menghindari kehilangan data karena serangan virus atau kerusakan perangkat keras. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen dan bagikan ke teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya.